Warganya tengah diramaikan dengan kabar mengenai klub motor gede atau MOGE yang terkam kamera mengeroyok dua orang prajurit TNI. Belakangan terungkap, komunitas MOGE tersebut dipimpin oleh ex-pengkos terhadap era Presiden BGHPB, bernama legend punawirawan Jamari. Atas insiden itu, Jamari pun meminta maaf atas ulah anggotanya. Saat kejadian, Jamari rupanya turut memimpin rombongan untuk melakukan tur ke titik 0 di Sabang Aceh. Pasca periswa itu, Jamari kemudian menemui Dandim 0304 Agam, Redcaller, Yorsip, Brosti, Dadi untuk meminta maaf. Kendati dan bagian, Dandim tetap meminta kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut kepada pelaku. Aksi pengeroyokan oleh beberapa anggota klub MOGE terhadap Serda MIS dan Serda MG terkam dalam video amatir warga. Akibatnya, dua korban mengalami luka dan memar pada bagian kepala. Insiden ini terjadi pada Jumat 30 Oktober di Simpang, Tarok, Bukit Tinggi. Kejadian ini berawal dari kesalahpahaman antara korban dan juga pelaku di jalan raya. Polisi menyebut korban dan pelaku sama-sama tak dapat mengendalikan emosi. Buntut dari aksi main hakim sendiri itu, dua anggota klub MOGE telah ditapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Betul, mereka dua orang ini yang melakukan penganiahan ataupun pengeroyokan kepada anggota TNI itu. Makanya kedua orang ini kita jadikan tersangka, kemudian kita tahan. Pak Baik, ini ceritanya gimana sih gara-gara digeber gitu ya? Ya, memang berawal dari ada rombongan MOGE. Ada rombongan MOGE itu memang sebanyak 21. Tapi itu terpisah yang 11 sudah di depan, kemudian yang 10 masih di belakang. Nah, yang 10 inilah. Yang pertama memang terlewati. Jadi, anggota TNI ini kan berboncengan. Yang rombongan pertama dia sudah lewat, dia sudah minggir. Kemudian yang kedua, rombongan yang 10 orang ini, 10 MOGE ini, dia melewati, dia sudah minggir. Jadi, pengendara dari TNI ini minggir, sudah di pinggir sekali. Kemudian mereka ngeber-ngeber, ngeber-ngeber dengan kecepatan tinggi. Akhirnya dia sempat jatuh di situ. Kemudian dia ngejar lah, ngejar. Tapi karena sesinya tidak sampai, pada disimpang taruh itu, MOGE-MOGE ini ada macet. Jadi, agak berhenti. Kemudian, anggota TNI ini mengampiri. Maksudnya, mau menanyakan permasalahannya apa, sampai seperti itu. Tetapi, terjadi cekcok, perselisian. Kemudian, mereka melakukan pemukulan. Ataupun, melakukan penganean gitu, Bang. Berarti, sepuluh orang waktu itu cekcok dengan dua orang anggota TNI itu ya, Pak Bayu? Iya, mereka di belakang kan. Mereka di belakang. Yang di belakang, kemudian ketemu di simpang taruh. Akhirnya terjadi seperti cekcok lah, perselisian di situ. Mungkin karena berargumen lah. Mereka saling berargumen. Begitu, tiba-tiba, anggota dari MOGE itu melakukan penganean. Ini kan tadi ada sepuluh ya, rombongan keduanya. Iya, iya. Sepuluh-sepuluhnya diperiksa. Iya, yang lainnya dijadikan saksi. Kemudian, memang kita jadikan ada beberapa barang bukti itu dilihat dari video. Kemudian juga, apa namanya, dilakukan gelar. Ada gelar sedikit juga di Polres. Berkaitan dengan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kemudian adanya barang bukti dan sebagainya. Akhirnya, dua orang ini yang dinyatakan sebagai tersangka. Kalau dari keterangan korban dan tersangka, itu, sorry, menggeber gas itu karena apa, Pak? Motifnya apa? Maksudnya sengaja atau gimana? Ya, kalau soal gebernya itu kan mungkin karena mereka mengendai kendaraan MOGE, mungkin dengan kecepatan tinggi sambil, mungkin mereka merasa apa ya, seperti ada kegembiraan mereka melakukan hal seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!